Halo semuanya, saya Eko Kurniawan. Sekarang kita akan bahas tentang materi function di Kotlin. Nah sebelum kita mulai materi ini, sebenarnya teman-teman udah pernah bikin function di Kotlin. Nah salah satunya adalah function main. Jadi function yang kita bikin sebelumnya, jadi yang fun main itu sebenarnya dia kita sebut namanya function. Namanya adalah function main. Nah function ini adalah sebuah blok kode yang sengaja dibuat dalam sebuah program biasanya ya. Jadi agar bisa digunakan secara berulang-ulang. Jadi biasanya kalau kita punya kode yang biasanya di eksekusinya berulang-ulang, itu lebih baik disimpan di dalam sebuah function. Jadi ketika nanti suatu saat kita butuh mengksekusi kode tersebut, kita cukup memanggil function tersebut. Cara membuat sebuah function di Kotlin sangat sederhana. Jadi hanya dengan menggunakan kata kunci fun. Lalu diikuti dengan nama function-nya. Setelah itu diikuti dengan blok kode isi function-nya. Jadi fun, nama function-nya, habis itu blok kode si function-nya. Nah setelah membuat function, kita bisa mengeksekusi function tersebut dengan memanggilnya. Menggunakan kata kunci nama function-nya. Jadi kalau kita membuat function dengan nama hello world gitu ya, maka kita bisa memanggil function-nya dengan menggunakan kata kunci hello world. Nah tapi ingat di Kotlin itu function tidak bisa menggunakan spasi namanya. Jadi nggak bisa hello spasi world itu nggak bisa. Harus digabung. Nah biasanya di Kotlin itu orang-orang terbiasa menggunakan gayanya itu camel case untuk membuat nama function. Camel case itu sederhananya di awal katanya kecil, huruf kecil semua. Kata selanjutnya diawali dengan huruf besar. Nah jadi seperti itu. Jadi kalau teman-teman berasal dari PHP mungkin yang biasanya bikinnya lowercase semua atau dari javascript yang lowercase semua. Nah si Kotlin ini lebih sama kayak java. Jadi pakenya camel case. Nah ini contohnya. Jadi kalau kita ingin membuat sebuah function, jadi kita bisa pakai kata kunci fun, setelah itu digituin dengan nama function-nya, kurung buka kurung tutup, diikuti dengan kurung kurawal buka kurung kurawal tutup. Di dalam kurung kurawal buka tutup ini, ini block kode si function-nya. Kita bebas memasukkan kode apapun di sini. Nah di sini seperti yang tadi saya bilang, penamaannya biasanya kalau hello world itu nggak ada spasi, karena nggak boleh ada spasi. Nah biasanya diawali dengan huruf kecil kalau di Kotlin ya. Nah kalau ada dua kata, maka kata yang keduanya baru diawali huruf besar. Jadi stylenya menggunakan camel case. Nah kalau kita pengen memanggil function ini, di main kita bisa memanggilnya menggunakan hello world, ya sama kayak nama function, lalu kurung buka kurung tutup. Jadi saat kita mengeksekusi print line juga ini ya, ini sebenarnya dia ada sebuah function print line yang udah ada bawaan di Kotlin-nya. Lalu kita panggil kurung buka kurung tutup. Terus bagaimana kalau kita pengen membuat kayak bikin ini, ini namanya parameter, nanti kita akan bahas di materi selanjutnya. Tapi sekarang kita fokus bikin function dulu aja, tanpa harus ada parameternya. Oke kita coba sekarang langsung praktekan. Sekarang kita bikin file namanya function. Main. Nah misalnya kita akan bikin function namanya hello world. Seperti ini ya. Nah setelah itu di sini kita print line hello world. Selanjutnya print line lagi. Selamat belajar Kotlin. Terus baik. Nah kalau kita pengen memanggil function ini, kita cukup menggunakan kata kunci hello world, kurung buka kurung tutup. Seperti ini. Nah ini hasilnya kalau kita running. Hasilnya hello world, selamat belajar Kotlin. Karena kita memanggil function hello world, otomatis block kode ini akan dieksekusi. Kalau kita memanggilnya dua kali, contohnya ya, saya memanggil dua kali seperti ini. Kalau kita running lagi, maka block kode functionnya akan dieksekusi sebanyak dua kali. Jadi sekali di sini, dua kali di sini. Jadi kalau kita tiga kali misalnya, maka dia juga akan dieksekusi block kode functionnya sebanyak tiga kali. Jadi seperti itu. Jadi kapanpun kita bikin sebuah istilahnya kalau sub program ya, kalau function itu. Jadi program-program kecil. Nah, kita bisa menggunakan function. Jadi dibanding nanti kita diulang-ulang, pebayang ya, kalau kita mau nge-print ini sebanyak tiga kali, kalau tanpa function kan kita ngulang-ngulang terus ya. Jadi satu, dua, tiga. Terus kalau mau di-edit, misalnya hello world-nya jadi hello dunia gitu ya, ini diubah semua. Tapi kalau kita menggunakan function, kalau kita mau ganti, ini tinggal hello dunia, ini kalau saya running, maka semuanya otomatis berubah. Seperti itu. Nah, jadi itu kegunaan function dan cara membuat function di code lane. Next, materi selanjutnya kita akan bahas tentang function parameter. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Terima kasih. Selamat menikmati.